Balik lagi di review Rilisian Fisik by Daily Geeks Bukan yang pertama dan bukan satu-satunya Kali ini kita bakal mereview sebuah album Lagi-lagi bukan album baru ya? Ya bukan album baru Kita mau sedikit bernostalgia mundur ke belakang dulu Nanti minggu depan kita baru mulai album baru-baru lagi Nanti lah kalo puasanya Ya bukan puasa Minggu depan udah puasa Minggu ini? Minggu ini ya Minggu ini ya Oh iya Jadi kita kayaknya anak kos gak akan beli makanan Jadi beli CD aja Yang banyak Buang stok buat beli CD-nya banyak gitu ya Karena gak makan siang ya Tapi kan abis maghrib sampai sahur makan terus Ya Kita akan mereview album yang... Album... Ampe ini cukup Lawas Lawas Tapi... Lo itu umur berapa? Waktunya Ini 2000 berapa sih? 2005-2006 lah Kita semua murah Kelas 6 ST berarti Oh iya Kelas 5 atau kelas 6 Kelas 5 atau kelas 6 ST Ini album yang... Gue liat di beberapa tempat Katanya udah rare dan mahal Nah gue dapet Kebetulan dapet murah gue nih Berapa? 200 Wah isik Beli dimana pak? Jadi... Eh gak tau online shopnya apa namanya Eh ini dulu kita liatin dulu nih Ini adalah album... Wah lucu banget ya Mini album kali ya ini Sebutannya mini album soundtrack Untuk Rena Tidak mau fokus Udah manual gue Nah... Lihat loh Lucu banget ya Mau di Ayunda Mau di Ayunda masih kecil loh Lucu banget Udah lucu dari dulu Ya Moka Yang jadi soundtracknya Untuk Rena Dari film Jadi soundtrack Tapi mereka Terus Terus Ada berapa lagu? Ada 6 lagu Ini Sunday Afternoon Sebelum kau tidur Hanya satu Friend Akustik version Terus Happy Dan Sunday Afternoon Alternate version Jadi Sunday Afternoon ini ada 2 ya Yang satu Alternate version Dirilis oleh FFD Record Dan Miles film Itu bacanya Miles atau Miles? Oh Miles Kan Miles mana Gue juga gak tau sih Miles Ini album yang Ya emang mahal banget Kemarin gue sempet nyari-nyari beberapa kali Ternyata Tapi kebetulan ini Jadi ceritanya Temen beli Ini Beli tempat Pemutar CD gitu Nah ininya ketinggalan Pada di dalam Apanya? Oh ininya Terdia nanya Ini bonus Terkatanya Oh enggak itu ketinggalan Gimana dong Ya udah Saya jual murah aja Di Nego Nego Akhirnya 200 ribu Tadinya dia nomornya berapa? Enggak tau sih Harga-harga Awalnya tuh Emang Waktu itu dulu Sumpet nanya Emang harganya Enggak pernah Enggak sesuai logika aja Oh disini Enggak ada harganya Tapi Harusnya biasanya ada harganya Di Ini Ini ada Pacaknya Orinya Ini orinya Ini orinya Biasanya dulu Kalo beli tab Gua ada ininya Ya pasti di sampingnya Di sampingnya kan CD dan Kaset pasti ada Kaset Terus Ini dalamnya ada Ini Kayak Ini apa ya Ini scene 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 nya Ada Surya Saputra Sebagai lakon utama Kayak mau dia ingin Ini jauh sebelum Melulaskar Pelangi Jauh sebelum Prau Kertas Iya Prokortas Seperti biasa Ini liriknya Tadi Ini liriknya Terus dibaliknya ada Kredits Kita liat ya Seperti biasa Siapa aja nih Produsernya Ternyata itu Produsernya mau kak Kalo produsernya Ari Aru Iya produsernya Ari Aru Seperti biasa Seperti biasa Terus Prodinya di Aru Enginernya Adit Android Terus 2006 dia udah Android Keren 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 Sampai sekarang Mas Andri Android Masih Adit Android Masih Andri Android Masih Andri Android Oh ini dulu masih disini Ini Di Aru tuh Di Aru Di Aru Emang udah pindah Engga Jaman dulu Masih disitu gitu Oh iya udah emang dari situ Udah disitu Belum ada Sike ini Di depannya pasti Sekarang udah ada Sike Di balik Yang jual makan Makanan Makassar Itu enak loh Ya lanjut ke Iya fast forward Terus ini Simpel sih Terus ini ada Ini Ini apa sih RBT Oh iya Ini jaman RBT ya Aduh Ini berarti fase yang kita omongin Di podcast kita yang ke Fase RBT Ke berapa ya kita podcast itu Kita ngomongin Podcast ke Rilisan fisik itu berapa ya Tiga kali Iya Nanti ada disini Sini ada rilisan-rilisan FFWD Pada tahun itu Iya pada tahun itu Kita liat Tahun itu rilisannya apa aja Apa aja nih epic simponi Iya terus Wah catatan akhir sekolah ini Soundtracknya Pirhatur day Elora Mamoka my dear and friends Ya itu Pada tahun itu Wah cukup nostalgic ya Nostalgi ya Terus ini Ya udah mulai ini sih Namanya bekas ya Jadi disini ada Flag Iya ada flag gitu Terus Ya udah mulai Inilah Mungkin saya bakal pakai Ini Di Subasa kali ya Tapi tahun segitu Untuk yang kayak gini tuh Udah anti mainstream Karena dulu masih pakai Mika kan Zaman sini tuh masih Untuk kemasan kayak gini Udah anti mainstream lah Dan low budget lah Karena indie kali ya Jadi Ini 2006 Itu tulisannya 2006 Mana Ini ada Outlight Reserve Tuh Ini disahakannya 2006 Ini produksiannya 2005 Oke Ini dalamnya Lumayan Lumayan Masih lumayan Udah itu aja paling Sama ininya Dalamnya dia plastik Eh maksudnya Biasanya dalamnya Nih Biasanya 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 Foto pas mereka bangun di Ini kalau gak salah Singapura ya Oh bukan ini di Korea Kalau gak salah Korea atau Singapura ya Gue lupa Kalau gak tau ini dimana Ya Pasti tau kita ya Wah ilang Wah Nah oke Itu dia Jadi kalau kalian mau Biasanya kita kasih preview Lagunya Lagu apa ya Lagu apa ya Hanya satu lah Itu kan lagunya Tapi kan dikit banget Nanti kita kasih preview 15 detik Abis Oh iya Sunday afternoon Boleh sama Oh enggak Sunday afternoon ada dua ya Atau dua-duanya ya Satu yang versi itu Satu yang afternoon Jadi ada dua versi Sunday afternoon Kita akan coba Kasih dua-dua versinya Itu kalian bisa komen di bawah Kalian lebih suka yang mana Ini dia Sampai jumpa Watch the flowers bloom Better be quick Cause the rain might come soon Ya Terus Apalagi Udah gitu Udah Tolong jangan tanya lagi Beli dimana Beli dimana Search aja sendiri Di Instagram Biasanya banyak yang jual Kalian ini udah Teknologi udah canggih lah Ya Maksudnya kalau nanya Beli dimana Kalau kita kasih tau Tokonya yang di Bandung Kalian belum tentu di Bandung kan Jadi gitu Jadi Search aja Atau enggak Kalau bingung mau beli dimana Langsung hubungi artisnya aja Nah iya Karena mereka pasti Lebih bisa jawab ya Lebih bisa jawab Lebih authorize Udah itu aja Oh iya Jangan lupa komen di bawah Kalian mau album apa Next Kita ada beberapa Pilihan album Yang bakal kita Da' Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax